Intro Halo Traders, Pemirsa Siti Afibis News Jumpa kembali dalam rekomendasi Mas Fibis News untuk hari ini Harga mas sempat naik sedikit sebelum keluarnya laporan penjualan telah Amerika Serikat yang lebih lemah daripada yang diperkirakan Pergerakan naik harga mas juga telah berhasil mendapatkan kembali sedikit keuntungan jangka pendeknya dengan bertambahnya kecemasan di pasar pada awal minggu ini yang menambah dukungan terhadap permintaan metal berharga karena permintaan safe haven Namun kenaikan harga mas hanya berlangsung sangat sebentar Dengan harga mas segera berbalik turun karena harus permintaan safe haven banyak berpindah ke dolar Amerika Serikat Naiknya permintaan safe haven terhadap dolar Amerika Serikat ini memukul harga mas turun Mas berjangka kontak bulan Oktober turun 4 dolar ke 1782 USD per troy ounce Dolar Amerika Serikat mempertahankan kekuatannya selama baru pertama hari perdagangan kemarin khususnya terhadap rivalnya yang high yielding di tengah kegagalan terhadap resiko yang naik secara persisten pada awal minggu ini Dorongan naik dolar Amerika Serikat bertambah kuat setelah keluarnya angka penjualan retail Amerika Serikat bulan Juli yang turun minus 1,1 persen yang lebih buruk daripada bulan sebelumnya di 0,7 persen dan daripada yang diperkirakan penurunan sebanyak minus 0,2 persen Supo terdekat menunggu di 1774 USD yang apabila berhasil dilewati akan lanjut ke 1760 USD dan kemudian 1740 USD Resisten terdekat menunggu di 1790 USD yang apabila berhasil dilewati akan lanjut ke 1800 USD dan kemudian 1805 USD Demikian rekomendasi Mas untuk hari ini Semoga bermanfaat bagi Anda Selamat berinvestasi Sukses selalu Salam Fibis Salam Fibis Selamat beri